Egy Molana Fikri memberikan foliasis kepada rekan setimnya di laga Slovakia melawan MFK Ruzumberov. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ulas bersama tim Nasnik Zin. Kali ini tim Nasnik Zin akan membahas tentang winger tim Nas Indonesia, yaitu Egy Molana Fikri. Dirinya membela FC Fiont Slotimorakce yang berhadapan dengan MFK Ruzumberov. Egy dipercaya oleh pelatihnya untuk turun ke rumput hijau pada menit ke-86 dan hanya bermain selama 4 menit. Namun meskipun dirinya hanya bermain selama 4 menit saja, Egy mampu menunjukkan skill dengan maksimal pada saat laga berlangsung. Pada saat injury time, tepatnya pada menit ke-94, Egy melakukan aksi akrobatik, yaitu dengan memberikan foliasis kepada rekan satu timnya. Meskipun foliasis yang diberikan kepada rekan setimnya gagal diterima dengan baik dan dipotong oleh pemain lawan. Setidaknya, Egy sudah mencoba memberikan umpan dengan baik. Berkat kedatangan Egy di menit ke-86, dirinya mampu memandu rekan setimnya mengamankan 1 poin dari tuan rumah, MFK Ruzumberov. Dengan hasil akhir 2 sama. Dan pandai laga ini adalah laga ke-10 bagi Egy bermain di FC Zlatemuracen di seluruh ajang resmi Liga Slovakia. Total, dirinya sudah mencatatkan 400 menit bermain dan mencetak 2 asis. Bravo Egy Maulana Fikri Cantik rasa, sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, gak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia. Jangan lupa subscribe Timnas Magazine. Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!